Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini, tadi pagi itu gue ditelepon sama mbak cantik Katanya kesenan gue sudah dateng, kalian juga pasti penasaran kan gue pesen apa So, kita langsung aja masuk ke dalam, kita akan tanya sama dia Kita akan lihat apa sih yang udah dateng Gue bener-bener accept it banget Karena seperti yang kalian tau, gue ada niatan untuk menambah satu line up baru di garasi rumah Yuk kita lihat aja ke dalam Ini mesennya lumayan lama sih Kita langsung berita itu, Mbak Erika udah ada Nah kan ini dia Halo Mbak Erika, apa kabar? Mbak-mbak, ini Mbak pake-pake Dipake aja di sini gak apa-apa Oke boleh Udah megang kucing mobil, udah megang kucing mobil Jatuh gak ya di sini ya? Gak, di kemeja juga gak apa-apa sih Aduh pengen masangin tapi C Apa pengen ya, gak boleh Oke, dan Udah megang kucing mobil Udah Berarti udah beres? Udah, di depan mobilnya sih Tapi tinggal surat-suratnya belum ya? Iya Emang mau lihat dulu ini? Ya pasti mau lihat dong Di depan yang di sebelah kiri apa di sebelah kanan? Di sebelah kiri dong Warna merah ya? Iya Itu dia Ya Mbak, kita lihat Gak pake lama lah ya Gak pake lama Eh tapi kenalin diri dulu dong Oh iya Mbak Erika tuh dari mana gitu kan? Aku Erika dari Honda Bintang Cimone Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang beli mobil Honda Boleh, kalau mau tanya-tanya mobil Honda Mobil Lio, Brio, CRV, HRV, Civic segalanya Yang sebetulnya Honda, tanya ke Erika aja Cara tanyanya gimana? Ada, aku IGnya Honda Tangerang Cimone Yaudah deh, ntar DM di situ aja Oke siap Udah gak sabar nih Nah Gua udah lihat sih tadi Oh udah lihat Ini dia yang indirnya Tidak 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 Boy, akhirnya nyampe boy Seperti yang gue bilang, gue mau nambah satu line up baru Dan ini pilihan gue selanjutnya Itu Honda City, warna merah Hatchback RS Oh iya, harus pake hatchback ya? Hatchback Honda City hatchback Kalau nggak hatchback, bukan hatchback yang baru dong Oh, tapi City itu sebenernya ada dua keluaran ya? Yang sedan sama yang hatchback ya? Sedan udah lama sih, barunya kan City hatchback ini Oh, tapi yang produksi 2021 nggak ada yang sedan? Belum ada Berarti cuma hatchback doang? Iya, betul Kenapa nggak All New City aja namanya? Kan kemarin All New City Oh iya All New City Mbak, ya Allah gue tungguin ini Nih, kunci ya Yaudah Surat-suratnya gimana? Ehm, paling habis Inilah Habis teparat? Habis ke All New City Enggak, kalau surat-suratnya kan biasanya kalau udah mau 14 hari kerja, itu baru kita kasih ke ke All New City 14 hari kerja ya? Gak naik obri soalnya Nih Boy, tapi ada satu yang paling menarik adalah fitur yang terbarunya itu adalah bisa ngidupin mobil dan ngidupin AC Betul, itu remote engine start Jadi caranya gimana Mbak? Jadi kalau... Tinggal pencet ini doang ya? Itu tengah-tengah hold itu Ditekan agar sekitar 3-5 detik Itu ntar bisa nyalain mesinnya Sama AC-nya? Dan dalam kondisi mobil terkunci Dalam keadaan mobil terkunci? Iya, gitu Menarik nih Coba ya, kita coba nih Boy Iya, boleh-boleh Ini kondisi mesin mati nih? Iya Tahan 3 hari ya? 3 sampai 5 detik, Kang Kalau 5 hari lah, Mbak Kita coba, kita tes 1, 2, 3 4, 5 Mungkin medirnya mau nyans sama aku kali ya? Enggak, gak hidup Coba, coba, coba sekali lagi, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3, 4, 5 Nyala Boy Bukan silap, bukan sihir Cuma kalau engine startup kan, kalau gak salah Teknologinya emang udah ada yang pernah pakai ya? Iya, emang udah Cuma nyalain AC-nya itu yang belum ya? Iya, betul Karena kita tinggal di Indonesia Yang dimana, natabenenya adalah negara-negara Eh, kota-kotanya itu sangat-sangat Bekat sekali dengan matahari Lihat deh, tuh Dia putih, gue Gosong Gosong Ini sekarang berarti kondisi Kondisi mobil terkunci Tapi terkunci Coba, coba Amerika buka Aku jauh-jauh Nih, coba dia buka Ya, kasihan Kalau kita deketin Tuh, baru bisa buka Ya, karena kali pegang kuncinya Yoi Yaudah Pak, lu ikut gue dulu deh Boleh Gue mau cobain Siapa tau nanti kalau ada yang kurang-kurang kan Gimana? Boleh Oke Kita jalan dulu Ayo mbak, naik mbak Nah, sekarang kita udah di dalam dan kita akan cobain test drive Kira-kira enak apa enggak nih Mbak, menurut lu enak kan ini mobil? Termasuk enak ya Dari bantingannya Dan tarikannya Pas dibawa juga Emang ini mobil suka dibanting-banting? Kan namanya baru dicoba dulu Tahan banting apa enggak Tarikannya oke kan? Oke Dan enggak berat Pas dibawa jalan pun kan? Iya, untuk tarikan pertamanya sih enak sih Enggak begitu berat sih Wah, handle stirnya juga udah enak Wah, ini kayaknya bakal jadi Bakal jadi proyek yang bagus nih Setirnya juga udah leader Kalau kulitnya sintetis sih Kulit apanya nih? Ini, setir Tapi berasanya kayak suite ya? Iya, kalau suite-nya di jog Dia kan tiga bahan nih Kalau jog ini ada suite, leader, sama fabric Kalau leadernya di interior ini juga Oke Enak sih tarikannya Dan dia bisa seirit-iritnya sampai berapa sih? Kalau seirit-iritnya, aku belum tahu sih Cuma perbandingannya paling 11 Satu banding sebelas-sebelas lah Satu sebelas-sebelas? Iya Dengan CC 1500? Yes, betul Obri aja CC 1200, mbak Kalau gue yang bawa, itu bisa 110 loh 110, 1111 Apalagi ini 1500 ya? Iya, betul Kalau Wisi, boros dong Kan kalau masuk, kalau misalnya di kelasnya dia, enggak dong? Di kelasnya ya? Oh, obri-nya kan? Serius 1200 Wah, enak sih handlingnya enak kok? Iya, terus ngapun jalan kayak gini kan enggak indi banget kan? Ini padahal jalannya jelek banget Tapi enak, suspensinya oke lah Dan yaudah cukup loh Enak loh, lega Gawah nge-hut pun oke kan? Wah, kalau itu kita harus coba dulu Ujinali aku Kok ujinali? Ini dia mesinnya sama gak sih? Kayak yang terakhir GK5? Sama Sama, dia CC-nya sama Enggak, mesinnya sama tapi? Mesinnya sama Berarti enggak ada perubahan nih dari sektor mesin? Oh, perubahannya ada Dia kalau yang Jazz kan SOHC Ini DOHC sama dia PS-nya 121 Kalau yang Jazz 120 Oh, oke Perbedaan yang paling signifikan antara DOHC sama SOHC apa mbak? Lebih ke tarikannya sih kalau kata anak-anak sih ya Kalau yang anak lebih ngerti mesin tuh Itu lebih ke tarikannya Terus dia buat irit dibanding sebelumnya Ini juga lebih meminimalisir lah ibaratnya gitu loh Meminimalisir? Iya Apa nih yang diminimalisir nih? Jadi lebih... Gimana ya? Gimana ya? Ini udah irit, diirit lagi Tapi lebih berasa jah dikit lah gitu loh Maksudnya untuk konsumsi BBF-nya Dia bisa lebih dimaksimalkan Ini juga ada e-con kan? Itu... Oh jadi... Oh... Ini berarti e-connya berfungsi ya? Lumayan berfungsi Lumayan 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 Ini masih standar nih Di belakang kayak gimana? Di belakang enak-enak aja nih Di belakang enak aja nih Gak juga Gak juga Kalau ini kan masih baru masih berasa ini banget lah Kalau lama kan tergantung yang bawa juga kan kadang tuh Tapi kalau menurut gue sih gak ada masalah gak? Iya Kalau udah baru masih baru atau udah lama Karena kalau udah lama juga Gantungnya pakenya Bukan tergantung yang pake? Kan kadang ada yang baru pun Gak bisa pakenya bisa langsung Tampas remnya kayak angus gitu loh Iya Ternyata sama raku ada yang begitu Jadi baru beli Tampas remnya selalu angus? Iya Itu mungkin yang rem Iya makanya Kayak komplain jadinya kan kondisi baru berapa bulan beli kan? Tapi dia udah komplain Kok ini remnya jadi cepet ini ya? Dia bilang Iya Kan berarti aku Enggak Aku baru beberapa nemu yang kayak gitu Berarti ini cara pakenya salah Tapi menurut gue Mau baru mau lama gak ada masalah sih Iya Selagi Ada yang penting mbak Selagi tetepnya service rutin Iya Itu yang paling penting Selagi servicenya rutin Apalagi kayak di Onda Bintang Cimone kan Ada service Servis Servisnya ada apa namanya Garansi ya Iya Betul Itu warantinya bener-bener Karena gue baru tau Ternyata Honda ini banyak banget warantinya Ini itu segala macem Dan Garantis jasa service juga Iya banyak banget makanya Baru tau Jadi yang penting walaupun mobil baru Tapi tetep harus rutin tuh Yang namanya service Uji berkala Eh kok uji berkala Servis berkala Perawatan berkala Perawatan berkala Iya 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 Itu penting banget boy Ini enak banget sih Mbak Rika Ini gue mau nanya deh Kalo misalnya Apa namanya Beli mobil di Bintang Cimone ini Apa aja sih kelebihannya Kepertama kalo dari kita Pelayanannya udah pasti oke Oke Servisnya pun Pasti kita reminder Misalnya kalo dari Misalnya beli hari ini dikirim Bulat depannya kita reminder lagi Ini kan kayak gini nih Mobil udah hari ini saya ambil nih Gitu kan Berarti nanti bakal di WL gitu ya Aku juga reminder Buat servis pertamanya kapan Udah gitu Buat kirim mobilnya juga Pasti kita selalu cek dulu Ada yang lecet ga Ada yang rapi apa engga Kita pasti cek dulu sebelum mengirim Udah gitu Kalo misalnya ada keluhan apa Kita tetep tangan juga Kita bantu juga Kalo ada yang Misalnya amit-amit ada yang nabrak Mau repair juga bisa di tempat kita Kita bantuin juga Oke Buat masuk ke asuransi Atau misalnya Ada yang mau servis Mau Tapi ga sempet buat dateng Kita bisa jemput juga Oh iya Iya Wah Seru banget nih Jadi kalo lagi sibuk Tinggal minta tolong aja ya Iya boleh gitu Bisa buat bawa ke servis juga Bagus loh Untuk bonus-bonusnya juga Buat beli mobilnya itu banyak Nah itu tuh biasanya Orang-orang kan Coba deh Bonusnya Apa sih kalo beli disini Gitu kan Gartis jasa servis sama siber pati itu Sekitar 4 tahun Atau 50 ribu kilometer 5 tahun 4 tahun Oh 4 tahun Atau 50 ribu kilometer Oke Yang tergantung Ada di buku servisnya Inputnya apa aja Yang udah termasuk Kayak oli itu udah termasuk Oli udah termasuk gratis Udah termasuk gratis Sampai 40 ribu 4 tahun atau 50 ribu kilometer Gantung paling dulu yang Kecapaiannya Gitu Ada yang kayak sensor parkir Payungnya Karpetnya Kaca filmnya Udah kita kasih bonus juga Waduh Menarik nih Payung penting juga sih Iya Jadi kalo misalnya jalan-jalan Hujan pun juga udah gak usah khawatir Gitu kan Iya Oke oke Wah ya udahlah ini Kayaknya udah oke nih bak mobilnya nih Kan ini udah mudah-mudah diambil Iya makanya Kayaknya udah langsung seboah aja ya Boleh Boleh kan aku balik kantor dulu Oh iya Iya dong Pulangin ke kantor Masih bawa pulang ke rumah Aduh gimana Gimana nih Mk lah Sip Seneng banget nih Eh puternya di mana Di depan sini yang kiri Oh ambil yang kiri Nih boy kalo kalian pengen beli mobil Honda Coba kontak nih di bawah nih ada instagramnya Ada nomor WA nya juga Berapa gak nomor WA nya? Bacain aja deh 0831 7575 4581 Nah langsung hubungin Itu Mbak Erika ya Iya Langsung hubungin aja Boleh gak sih kalo test drive-test drive gitu? Boleh Misalnya mobil ini Tapi kan pengen Aduh pengennya nyobain dulu Boleh banget Apalagi misalnya kalo customer nya gak sempet mau ke dealer Kita juga bisa bawain test drive nya ke rumah customer Tuh Gila Test drive nya aja bisa dibawain ya Cuma Iya Wah gila servisnya bagus banget Berarti Memudahkan Iya Kadang kalo misalnya orang Oh udah mau beli mobil Tapi belum nyobain nih Hmm Kita tolin test drive juga Jadi cobain Dan udah mantep Udah deal dong pastinya Hmm Hmm Langsung hubungin aja ke Mbak Erika Langsung Kalau misalnya Gak bisa sempet dateng Kalian bisa langsung Bentar mobil test drive nya Dianterin Iya Betul Mbak Erika yang nganterin Hehehe Kapan lagi Boy Ya nganterin cewe cantik Udah buru Udah Ini Ini Kita Berarti balik ke Ini lagi ya Ke Honda dulu ya Iya Ini audio nya Fitur nya juga lengkap Dan dia kalo yang RS ini Cuma satu tipe ya Iya Cuma satu tipe RS Oh Oke Bukan Terus Sama Honda Terus sakit Eh Honda ini motor Agak susah dibawa ini ya Ngebut ya Disini ya Iya Jalan nya soalnya pader Iya Tapi gapapa Karena kan gak semua orang kan sebanyak ngebut Iya Ini dibawa Dibawa santai pun menurut gua Oke Enak Relax gitu Santai Baik kalo misalnya kalian jalan sama pasangan Bisa sambil ngobrol-ngobrol Bisa Apa namanya Ya inilah Cerita-cerita Itu enak Enjoy Kayaknya dibawa keluar kota juga enak sih Enak lah Itu kan bagasinya juga gede Hmm Jadi bisa bawa koper ya Apa Bawa kasur aja sebagian Kasur aja langsung Kan itu flat tuh Kasur aja langsung Biar kirit ya Gak usah ke hotel lagi Gak usah peningkatan lagi Gak usah Gitu di mobil aja Gitu di rest area gitu Hotel merah putih berarti Pak Iya Tau gak hotel merah putih Gak sih Mau bensin Ya Merah putih dia Pertamina Rami ini Ya udah nih udah nyampe Kita pulangin Mbak Erika Terima kasih ya Mbak Erika Sama Honda Cimone Terima kasih Sampai jumpa Mbak Erika Sampai jumpa Mbak Erika Jangan lupa ntar kasih tau saya lo Apanya tuh Iya jangan lupa ingetin nanti Servis berkala Oh iya pasti dong Pasti aku ya Udah di reminder di calendar aku Oke Masuk ke servisin Yaudah Aku belum jalan ya Oke yuk Kita turun dulu Nah boy Terakhir ya Gue akan coba bahas untuk masalah velgnya nih Ini kalau misalnya kita lihat Mobilnya udah ganteng, udah keren Tapi ada satu yang gue kurang suka Itu adalah velgnya mendem, masuk ke dalam Ini mungkin karena Spek dari velgnya Kamu tau gak spek velgnya berapa? 16 Lebar berapa? Lebarnya aku perlu tau sih Ini menurutku ini lebar ring 16 Lebarnya sekitar 7 7 atau 6,5 6,5 dengan offsetnya ini mungkin sekitar 4,2 Makanya dia kurang, masih agak masuk ke dalam Nanti ini bisa kita ganti Nanti ini bisa kita ganti Ini kan dia dengan ring 16 itu Dia pake bannya itu 185,55 Tapi kalau menurutku Masih kurang nyaman mbak Bantingannya masih berasa banget Ini kalau teman-teman yang lain yang pada punya City Mau coba lebih nyaman Bisa ganti velg pake ring 15 Terus bannya ditebelin Pake 205,60 Itu dijamin bantingannya akan lebih enak Atau masih pake ring 16 Supaya gak perlu ganti velg Tinggal ganti ukuran bannya Oke Bannya ini ditebelin lagi Masih bisa ini Iya masih bisa 205,60 ada Kalau gak salah untuk ring 16 Itu depannya juga Ini mbak Kamu kan bisa lihat nih Velg itu masuk ke dalam gitu kan? Ngerti sih Ini dalamnya kan? Kurang asik kan jadinya Kurang asik Ini juga nih depannya Kalau bannya masih mau digedain Bannya bisa digedain Atau kalau misalnya mau tampilannya jadi lebih keren Bisa pake ring 17 Bisa Bisa naik ke ring 17 Pake ukuran 185 Berarti kamu pake 215 215,45 215,50 Masih bisa masuk Tapi gak usah ngawang-ngawang deh Nanti City akan kita coba bawa ke bengkel Ke dealer kita Kita akan ganti-ganti velgnya Gimana? Kalian setuju gak? Setuju lah harusnya Yaudah, sampai ini kan? Makasih ya Oke, sama-sama Ayo, pulang Rumah lah Apa emang? Ini Lah iya Mbak, nih Orang mobil test Drive Gua di race under diri boy Jangan lupa ingat velg Ingat HSR Terima kasih Terima kasih.